kembali lagi di tutorial ini kita akan membahas cara mengupload aplikasi ke playstore pertama teman-teman yang belum publish aplikasi pastikan aplikasinya sudah siap jadi kalau seandainya aplikasinya belum murni selesai dibikin lebih baik dibikin sampai finish dulu dan kalau sudah fix untuk tidak ada revisi lagi baru kita nanti generate nah beberapa tips berikut ini yang bisa mungkin teman-teman pikirkan sebelum mengenggah aplikasi ke playstore yang pertama screen orientation dari aplikasi ini biasanya by default kalau defaultnya ini semua dicentang pilihan-pilihan semua ini dicentang nah supaya tampilan aplikasi kita itu hanya portrait artinya tegak saja seperti ini hanya ini yang perlu dicentang seperti ini ketika kita generate nantinya perubahan ini baru akan bisa diterapkan di user kalau seandainya kita sudah publish aplikasi kemudian pengaturan orientasi screennya ini baru kita ubah maka kita harus generate ulang dan upgrade di playstore supaya bisa berefek kepada user oke di sini teman-teman yang perlu diubah juga tips yang kedua adalah ubah dulu homepage nya karena ketika ini digenerate dan kita masih set default homepage nya maka kita generate ulang supaya gambar homepage yang kita terapkan barusan dapat bisa dapat berubah di sisi user ukuran yang diminta di sini itu 2732 jangan lupa juga dikaren sinya default lokelnya dikasih Indonesia semua kemudian kita masuk ke teacher nah disini teman-teman bisa gunakan custom icon yang teman-teman siapkan sendiri usahakan icon-icon yang teman-teman gunakan itu tidak pernah digunakan sebelumnya karena algoritma Google sekarang agak ketat jadi dia mendeteksi seandainya ada item atau semacam data yang sama maka itu akan dimunculkan notifikasi bahwa melanggar begitu ya melanggar kebijakan Google jadi gunakan saran saya gunakan image yang teman-teman buat sendiri atau bisa download di layanan-layanan yang menyediakan icon gratis supaya nanti aset yang kita miliki dalam aplikasi ini tidak dideteksi sebagai pelanggaran terhadap kebijakan Google developer sekarang kita ke application nah teman-teman buat icon yang seukuran ini kemudian kita masuk ke icon pas notification nah disini ada icon pas notification dia minta dua buah satu yang seperti ini satu yang white jadi tulisannya kita set ke white semua backgroundnya dikasih transparent kemudian tulisannya dikasih warna putih nah nanti disini seperti ini muncul hasilnya seperti ini setelah itu jangan lupa di save seperti itu ya Oke kita masuk ke menu publication teman-teman boleh ubah nama bandel id-nya ini kalau saya sering sih disini gunakan domain saya harisrutung.com kemudian nama aplikasinya di belakangnya biarkan saja by default iOS untuk yang iOS kemudian kalau yang untuk Android saya pakai domain saya kemudian diikuti dengan nama aplikasinya setelah yaitu di save kemudian kalau aplikasi kita ini berisi iklan silahkan dicentang di sebelah sini kemudian silahkan diisi kalau sudah disiapkan ID dari iklannya ini selanjutnya karena saya sudah pernah generasi sebelumnya jadi versi pertama dari aplikasi ini 1.0 kalau seandainya ada perubahan kemudian di dalam apa tadi splash screen kemudian icon aplikasi kemudian home page-nya kemudian screen orientation-nya silakan teman-teman generate ulang tapi version code-nya ini dinaikkan jadi 1.0 1.1 atau keuntungan selanjutnya kemudian di bagian bawah ini biasanya saya centang saja setelah itu kita bisa generate apps selamat menikmati